Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production Oke, di video kali ini saya ingin membuat tutorial Filmora 13 untuk pemula Nah, sebelum ke tutorialnya Saya ingin jelaskan beberapa kelebihan aplikasi editing video Filmora 13 Oke, kelebihan Filmora yang pertama adalah Tampilannya simple dan sangat user friendly Ya, memang yang saya tahu ya dari mulai versi yang lama Aplikasi Filmora itu sangatlah simple dan user friendly Seperti tata letak layoutnya, tools-toolsnya Terus ya, cara menggunakannya itu sangat mudah ya teman-teman ya Dibandingkan mungkin seperti Adobe Premiere atau DaVinci Resolve Ya, kurang lebih mirip-mirip sama CapCut ya Yang setahu saya sebelum CapCut launching Filmora duluan gitu Oke, yang kedua kelebihannya adalah Mempunyai fitur yang sangat lengkap Dari mulai pemula sampai pro itu ada semua teman-teman Jadi, nggak usah khawatir Kelebihan yang ketiga adalah Aplikasi Filmora ini cukup ringan dan jarang crash ya Menurut saya setelah saya gunakan itu Aplikasinya itu cukup ringan Jadi, tidak memberatkan mungkin seperti hard disk Atau prosesor atau RAM yang kita gunakan pada PC atau laptop kita gitu Dan kelebihan yang keempat Ini adalah kelebihan yang paling saya suka Dan yang paling saya, kenapa saya anggap Filmora itu salah satu aplikasi editing video terbaik ya Yang menurut saya untuk para content creator adalah Dia mempunyai preset, aset yang sangat banyak Nah, Filmora pun juga dia bekerja sama dengan beberapa vendor Yang menyediakan seperti plug-in, preset, aset-aset, stock media Yang nantinya setelah kita berlangganan Filmora Semua itu bisa kita gunakan secara gratis Nah, bukan Filmora yang gratis ya Tapi, di saat kita sudah membeli atau berlangganan Filmora Kita bisa menggunakan fitur seperti plug-in, stock media, preset, aset Itu secara gratis Tentu saja ada beberapa pilihan untuk berlangganannya Ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang sekali beli Untuk selamanya itu juga ada, nanti saya jelaskan selanjutnya ya Oke teman-teman, sebelum kita ke tutorialnya Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya Gotama Production Dan aktifkan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru Oke, kita langsung saja ya ke tutorialnya Tutorial Filmora 13 Untuk pemula secara step by step Atau selangkah demi selangkah Oke Oke teman-teman, yang pertama Kita download dulu aplikasinya Oke Kita buka browser Kita ketik saja Filmora Nah disini langsung ada Filmora 13 Nah disini teman-teman ya Situsnya ada filmora.wondershare.net Nah ini kita klik ya Filmora itu miliknya Wondershare ya teman-teman ya Wondershare ini memang developer yang membuat beberapa aplikasi setahu saya ya Nah ini kita bisa klik saja Free Download Nah ini kita bisa download secara free ya teman-teman ya Kita klik Nah disini kita langsung download Ini Nah ini kita open saja Ini kita bisa double click ya teman-teman ya Oke muncul seperti ini ya Ini adalah file installer ya teman-teman ya Kita langsung klik saja install Nah kebetulan saya sudah menginstall Saya skip ya Tahap ini ya teman-teman ya Gampang kok kita klik install Cuma next, 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 next Selesai gitu ya teman-teman ya Oke ini saya close dulu Close dulu Nah Anggap teman-teman sudah menginstall ya Nah ini dia aplikasi Wondershare Filmora 13 Kita double click Oke ini dia tampilan awalnya ya teman-teman ya Oke teman-teman disini saya akan mencoba menjelaskan Keseluruhan fiturnya Tapi secara global ya Tidak secara mendetail banget Karena nanti akan memakan durasi yang cukup lama Nah oke disini teman-teman perhatikan Disini adalah bagian sini teman-teman adalah akun Nah kalau kita klik ya teman-teman Ini adalah akun saya ya teman-teman ya Nah jadi kalau teman-teman baru install Filmora Ini teman-teman login aja akun Di saat teman-teman sudah berlangganan Filmora ya Kalau enggak gimana bisa aja kita menggunakan Tapi fiturnya sangat terbatas gitu Nah sebelumnya saya buka dulu aplikasi Filmora Nah disini kalau teman-teman melihat juga bisa ya Atau berlangganan Disini ada pilihannya Nah disini ada pricing Nah disini ada 3 pilihan Ada bulanan Ada perpetual plan Ini artinya sekali beli Langsung untuk bisa selamatnya ya Nah ini ada yang per tahun Nah disini ada fiturnya yang akan didapat Gitu teman-teman Jadi teman-teman sesuaikan Sesuai kebutuhan ya Nah disini teman-teman bisa Dapat 7 hari trial ya Oke kita lanjut lagi Saya minimize Oke Nah kalau ini ada transfer center ya teman-teman ya Dimana kita bisa upload Download Ada disini ya Ini berkaitan sama cloud juga ya teman-teman Tuh filmora cloud is here gitu Oke Ini super center dimana kalau kita ingin menanyakan Customer service layak apa-apa pun fitur ya Ataupun yang kita bingung tentang filmora Kita bisa tanyakan disini gitu Atau info-info terbaru gitu Nah kalau ini Ya user guide aja sama check update dan seterusnya Oke Ini bagian create project Disini ada beberapa pilihan ya teman-teman ya Ini juga ada open project Kalau kita mau membuka project kita Kalau kita klik disini Kita nge-browse ya File project yang pernah kita buat pada filmora Oke Nah di bagian sini dulu Sini ada filmora cloud ya Nah Oke Kalau ini creator hub Nah di bagian sini teman-teman Jadi seperti community ya teman-teman ya Dan kita bisa melihat tutorial-tutorial filmora ya Tuh banyak banget disini gitu Tuh ada kita klik tutorial Ada banyak ada creator Tuh Ini kita bisa terlink ya ke youtube Mereka membuat tutorial-tutorial filmora Ini aktifitinya seperti itu Oke kita kembali ke create project Nah disini ada aspek rasio Nah ini untuk pilihannya Project mana Kalau kita ingin membuat new project Tampilannya apa Kalau yang standarnya kan ya ini ya Wide screen ya Atau teman-teman pengen bikin instagram Ini langsung ada template-nya ya Satu banding satu Terus ini yang portrait Sembilan banding 16 Dan seterusnya Untuk sementara kita bikin yang defaultnya aja Oke teman-teman disini sebelum ke new project Disini ada banyak pilihan ya Kayak instant mode Ada screen recording AI text to video Dan macem-macem ya Sampai avatar presentation Mungkin nanti akan saya jelaskan secara singkat ya teman-teman ya Kalau saya jelaskan secara menyeluruh semua ini Akan banyak banget durasi yang kepakai gitu Nah untuk sekarang Kita klik new project Kita klik Oke nah inilah tampilan filmora ya Nah disini ada berapa tab nih Kalau saya bisa kategorikan Ini ada 1, 2, 3, 4 Oke nah Saya akan mulai berikan tutorial secara step by step Atau setahap demi setahap Atau selangkah demi selangkah Kita mulai dari barisan yang ini dulu ya Yang paling atas Nah disini ada file Isinya sama kurang lebih kayak aplikasi lainnya Ada new project Open Import Report, record, done Kurang lebihnya sama ya Gitu Disini ada edit Sama ada andorido Card copy Kurang lebih sama Tools Nah ini kurang lebih nanti saya akan jelaskan Seiring penjelasan tutorial ini Nanti saya akan jelaskan juga disini Gitu ya teman-teman ya Nah disini ada view Ini ada layout Kita bisa ubah layout Nah ini kan timeline seperti ini Jadi filmora bisa diubah-ubah Kalau defaultnya seperti ini Nah ini kalau organize seperti ini Jadi layout filmora ini bisa diubah-ubah ya teman-teman ya Nah untuk sementara saya klik default dulu Nah yang mana Ini ada shortcut ya teman-teman Nah di bagian sini Ada layout mode Tuh sama Oke saya kembali ke timeline Seperti ini Oke teman-teman Selanjutnya disini ada help ya Menu help sama kurang lebih Oke Nah disini ada save Lambang savenya belum ada Karena memang kita belum membuat project ya Oke Nah disini juga ada transfer center Sama seperti di menu awal ya teman-teman ya Isinya kita bisa upload Download Dan sebagainya Nah disini ada support center Sama ini toolbox ya Keyboard shortcut ya Jadi filmora mempunyai keyboard shortcut Jadi kita bisa ubah-ubah Shortcut-shortcut pada keyboard Jadi teman-teman mungkin yang udah biasa Menggunakan Adobe Premiere atau CapCut Ingin mengganti Pada keyboard ini untuk shortcutnya Filmora bisa gitu Nah disini ada akun Akun saya tadi Nah ini ada export Exportnya belum aktif Karena apa Karena memang kita belum ada project ya Oke Kita selanjut ya Nah disini ada media Stock media Ada audio Titus Ada transisi Transition Ada efek Sticker Dan template Oke saya jelaskan Mulai dari sini ya Di bagian media sini ada project media Dimana kita bisa mengimport file-file yang ingin kita buat menjadi project Bisa file-nya berupa image, audio, atau video gitu Nah kita langsung aja praktekan Kalau teman-teman mau mengimport video atau file lainnya Itu bisa kita klik ini Nah Lalu kita klik Contohnya saya pengen 2 video Kita klik disini Open Nah disini ada permintaan create proxy file Nah proxy itu sendiri adalah Jadinya nanti filmora Akan membuat video yang kita import ini Menjadi video yang file-nya lebih kecil Akan di compress Dengan tujuan pada saat kita mengedit Itu proses editingnya lebih smooth atau lancar gitu Ini biasanya kalau teman-teman mempunyai video Yang ukurannya besar Seperti 4K 6K mungkin atau 8K Nah untuk mengeditnya kan berat itu Nah kita compress dulu menggunakan proxy Nanti proxy akan menggandakan file-file yang kita import ini Hanya untuk pada saat editing Tapi pada saat kita nanti mau import Atau kita mau render Secara otomatis akan mengembalikan proxy filenya menjadi file aslinya Atau footage atau video aslinya gitu Nah kalau teman-teman mempunyai spek PC atau laptop yang mumpuni untuk editing Itu no gitu Oke kalau saya untuk sekarang saya no Karena memang video ini masih full HD Yang mana PC saya masih sangat mampu untuk menghandle editing full HD ya 4K pun juga mampu gitu Oke kita untuk sementara klik no dulu Oke nah seperti ini Ini udah terimport ada 2 video Nah selain klik plus tadi Kita bisa aja langsung drag seperti ini teman-teman Nah kayak begini Ini saya kita drag seperti ini Nah ini saya geser Apa langsung gedrag ke sini Nah ini saya klik down X aja deh ya Ini saya klik no Oke Nah ini dia sudah ada ya teman-teman ya Oke ini ada di project media Nah bedanya sama global apa Kalau project media adalah tempat atau library Di mana file-file pada project kita berada Hanya project kita yang saat ini kita buat Tapi kalau global Misalnya saya memasukkan nih contoh nih Opening saya kan Opening Gotama Production kan Pada saat saya memasukkan file ini Nanti saya membuat new project lagi Buat new project lagi Di sini file saya sudah ada Jadi nggak mesti mengimport lagi Oke kalau cloud ya ada di cloud gitu Cloud media Nah ada adjustment layer Nah mungkin teman-teman ada yang sudah paham ya Berkaitan adjustment layer Kalau ada yang belum paham Nanti saya jelaskan Saat saya membuat project baru Oke Nah di sini ada preset Ada custom Nah di sini ada compound clip Nah compound clip ini Mungkin teman-teman yang sudah biasa menggunakan Adobe Premiere Atau DaVinci Resolve Itu sama seperti NES Atau Kalau teman-teman yang belum tahu Compound clip ini adalah Dia membuat Sequence Atau subproject Dimana isinya ada beberapa Elemen Ada video Ada audio Dan jadi kita bikinkan Satu compound clip Sehingga nanti Mempermudah kita Untuk editing Nanti saya jelaskan Di tutorial selanjutnya Oke Selanjutnya Di sini ada stock media Nah ini dia Surganya teman-teman Ini dia Salah satu Kelebihan filmora Yang paling saya suka Dibanding Aplikasi editing Video lainnya Ini teman-teman perhatikan Ada mine Ada AI image Ada library Ada partner Nah mine ini ada Favorit dan download Favorit ya itu yang saya Favoritkan Ada yang download Yang sudah saya download Ya teman-teman ya Nah di sini ada AI image Nah di mana AI image ini Kita bisa Kalau kita klik Start Nah Kita bisa ketik Ini Kata-kata Misalnya contoh aja Saya praktekkan aja Langsung Pahlawan Saya coba Warior Java Indonesia Mungkin lebih detail Gitu Oke saya coba dulu Sekali lagi Wih Udah jadi teman-teman Keren Warior Java Indonesia Nah seperti itu ya Keren Oke deh Kalau udah ini Kita bisa download Saya pilih ini Keren-keren juga nih Saya pilih download Nah Bisa dengan Ini udah jadi gambar ya Bisa kita drag ke timeline Keren seperti ini Gitu Ini saya undo dulu Oke teman-teman Nah ini AI image ya Keren banget ya Oke selanjutnya Di sini ada Library Nah ini ada Banyak banget teman-teman Ini surganya Content Creator Banyak banget Templatenya Tuh teman-teman Oke Nah ini ada scene ya Tuh Ih keren ini Ini saya coba drag ke timeline Nah ini sedang download ya Saya play Ih cakep Dan ini kita bisa gunakan secara gratis Teman-teman Keren ya teman-teman ya Ini ada banyak banget pokok ya teman-teman Lihat Wah ada green screen juga ya teman-teman ya Oke Kalau kita klik Kita langsung mendownload ya teman-teman ya Nah ini cakep banget ya Nah ini kerennya lagi teman-teman ya Partner Jadi Filmora Bekerja sama dengan Vendor-Vendor Yang menyediakan Stock media seperti ini Ada Pixel Giphi Pixabay Sama Unsplaced ya Nah disini Banyak banget Jadi teman-teman Gak usah nyari di internet Disini udah All in ada disini Contoh ya Saya disini cari deh Misalnya Car Saya klik Car ya Nah disini ada pilihannya Tuh Muncul teman-teman Banyak ya Ada video Ada foto Tuh Ih keren Langsung kita bisa download Nah langsung kita bisa drag ke timeline Nah seperti ini Atau video Nah contoh ini Oh yang ini nih Lamborghini Keren nih Kayaknya nih Tuh Keren teman-teman Nah pada saat kita mendrag ke sini teman-teman ya Nah disini kan kita langsung ingin membuat timeline ya Atau project itu sendiri Nah disini Wondersend meminta Kebetulan file yang saya drag tadi itu formatnya 4K ya Sedangkan project saya itu adalah Full HD Yang mana 1920x1080 ya Ini dia menanyakan Projectnya mau diubah enggak Seperti resolusi video yang saya drag tadi Yang mana nih video Lamborghini 4K ini Atau kita tetap keep project setting Nah teman-teman bisa milih Untuk sementara Saya pilih yang ini Keep project setting Gitu Jadi video ini menyesuaikan project settingnya teman-teman ya Yang mana project setting bisa kita ubah Disini teman-teman Kita klik file Langsung project setting Nah ini project setting kita ya Kalau kita mau ubah bisa Menjadi 4K yang ini yang tadi ya Nah untuk sementara Full HD Nah expect ratio Ini frame-nya bisa kita ubah Gitu Oke Nah seperti itu teman-teman Ini banyak banget Dan disini bukan hanya satu vendor Ada empat Nah ini banyak banget Dan bisa kita gunakan secara gratis Aduh enak banget Kita gak usah pusing Buat nyari contoh-contoh footage Atau contoh apa gitu kan Lagu pun ada Nah lagu ada di mana Di audio Nah kita klik audio Tap audio Nah disini sama teman-teman Ada banyak pilihannya Nah disini ada AI music Sama kalau tadi AI picture kita ketik Berdasarkan teks Nanti akan dibuatkan gambar Kalau ini Kalau kita klik start Nah kita bisa milih nih Happy set Misalnya ini mood-nya apa Misalnya happy Durasinya berapa gitu Langsung akan dibuatkan nanti musiknya Luar biasa ya teman-teman ya Oke Nah ini saya close dulu Itu AI Nah disini ada sound effect Nah ini juga banyak banget Tuh teman-teman Ada boom Hmm Kurobi seperti itu ya Ada applause nih Biasanya saya butuh applause gitu Gitu kan Kalau bikin efek-efek Weee Gitu bisa ngomong sih Kita coba Gitu ya teman-teman Nah sound effect Nah disini ada musik juga Ada yang lagi trending Kita plug Nah ada banyak banget Kita bisa gunakan secara gratis Mantap banget kan Luar biasa Tuh banyak banget Oke kita lanjut ya teman-teman Jangan sampai ini saya suka banget nih Untuk coba-coba disini Nanti jadi durasinya kelamaan gitu Oke selanjutnya Nah disini ada tab Titles Nah ini kita bikin Titles Ada template-nya banyak banget juga Tuh teman-teman Ya ini saya singkat aja ya teman-teman Nah itu ada banyak banget Nah contohnya seperti ini nih Ada cartoon ini Saya contoh Nah ini kalau kita drag disini Nah ini masih editable ya teman-teman ya Kita pilih disini Kita bisa edit Misalnya Gotama Production Production Nah seperti itu ya teman-teman Nah bisa kita edit disini Editable ya Kalau kita play Nah seperti itu Oke ini buat contoh-contoh aja Teman-teman ya Nah selanjutnya disini ada Transition Nah transition itu adalah Transisi antara video Gitu Nah ada banyak ya teman-teman ya Tuh Transisinya ada Banyak Kategorinya dari basic Zoom Dan banyak banget Saya pilih trending aja deh Contoh Nah ini bisa Saya bawa contoh ya teman-teman Ini saya drag Kesini diantara Dua klip ini ya Disini gambar Ini video Saya coba play Nah Langsung kesitu Atau yang ini Coba contoh Kita drag lagi Kita play Nah Seperti itu teman-teman ya Dan ada banyak banget ya Oke teman-teman Silahkan klik sendiri Oke selanjutnya disini Ada efek Nah disini juga ada Efek-efeknya Banyak banget sekali lagi ya Nah contohnya apa nih Efeknya nih Teman-teman Nah ini ada glitch-glitch ini nih Kayak keren juga nih Nah saya coba pilih ini Nah kita drag di atas Tracknya Video ini Nah kita bisa Ini bisa dibesarkan Atau diperpanjang durasnya Nah ini udah ada efeknya Coba kita play Nah kayak gitu tuh Nice Wih keren Gitu kan Ada pilihannya Ini juga ada glitch ya Glitch seperti apa nih Download dulu Coba kita lihat Wih cakep Seperti itu ya Wih banyak banget ini ya Teman-teman ya Oke kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Kalau berlama-lama nyoba Bisa lama durasinya Oke Selanjutnya ada sticker Nah disini ada stiker banyak banget temen-temen ya Disini ada stiker tuh ada yang trendingnya banyak banget Ini ada kucing apa nih Coba si play Oh begitu stikernya Ini juga adjustable ya temen-temen ya Bisa disesuaikan kayak gitu misalnya Ih keren Keren banget dan ada pilihannya macam-macam Oke temen-temen Selanjutnya ini ada template Nah ini template juga sama Disini ada template yang adjustable ya Contoh aja Satu contoh nih Misalnya apa nih saya pilih nih Nah ini deh Oke Nah ini contohnya Oke nice Saya download dulu Oke langsung kita klik tanda plus ini Nah dia ada disini Ini saya geser dulu Oke nah ini kalau kita lihat temen-temen Klik to replace material Artinya ini masih bisa di replace nih materialnya Atau elemen-elemen yang ada pada template ini Ini saya double Saya klik ini Nah contoh disini temen-temen ya Tuh kita bisa pilih ya Nah contoh yang ini Oke terusnya Textnya bisa kita ubah Terutama production Contohnya gitu Tutorial Nah anggaplah kayak gini buat contoh Oke saya save dulu ya Oke coba kita play ya Nah cakep Puncul Nah ini yang tadi kita edit gitu Nah keren ya temen-temen ya Template TRN ini ada banyak banget gitu Nah disini ada split screen temen-temen Nah disini kita bisa milih nih Contoh tuh Udah dibuatkan template Nah ini bagus nih Social media Ini contoh Saya coba drag kesini Ini saya dilihat dulu deh Saya geser kesini ya Nah ini kalau kita klik yang ini Nah ini di bagiannya Kita pilih Nah ini bisa kita ganti semua videonya Ini contohnya disini Ini disini Nah ini saya gerak cepat aja temen-temen ya tuh Oke coba kita apply Nah Coba kita play Nah tuh Cakep Gitu ya temen-temen ya Oke temen-temen ya Ini Udah saya jelaskan semua Bagian sini Lalu disini Ini adalah Tab preview temen-temen ya Previewnya timeline kita Yang disini gitu Sama Previewnya Yang ada di library Tuh bisa Menampilkan Disini Gitu Oke Nah disini ada Tab properties Temen-temen Maksudnya apa Di semua elemen Dari mulai gambar Video Ataupun nanti ada audio Nah saya drag audio dulu deh Buat contoh Disini ya Nah Ini semuanya mempunyai property Ya Yang ada disini Tab sini Gitu Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya Oke Nah tab selanjutnya disini adalah Timeline Oke ya temen-temen ya Ini ada timeline project kita Dimana kita membuat project kita disini Gitu Oke Nah ini saya hapus semua Ya Projectnya Oke selanjutnya temen-temen Untuk menjelaskan properties tadi Dan timeline disini Saya sekalian ingin membuat project editing video Supaya temen-temen dapat sekalian mengerti Cara mengediting video menggunakan filmora Oke Langsung saja di bagian timeline ini temen-temen Disini adalah track Ya temen-temen yang sudah biasa menggunakan CapCut Atau Adobe Premiere DaVinci Itu kurang lebih sama Disini ada track ya Beberapa track ya Disini defaultnya sudah ada 4 Kenapa? Karena tadi saya mendrag-drag Macem-macem elemen dari video Template dan segala macam Ada disini Jadi terbuat langsung 4 track ya Nah disini juga ada track audio Nah ini bisa kita seperti ini ya Oke langsung saja buat contoh Saya langsung drag saja videonya Nah caranya sudah langsung saja ini Kita pilih video yang mau kita masukkan ke timeline Kita drag ke sini Nah oke Oke ini sudah ada file video ya Ada 1 clip atau footage Nah temen-temen untuk di bagian sini temen-temen perhatikan Nah disini ada track 1, track 2, dan track 3 ya Nah disini ada lock track Kalau kita lock Ini nggak bisa kita pindah-pindah Oke Nah disini ada mute Kalau kita mute Nanti videonya nggak ada suaranya Kebetulan ini videonya Yang tidak ada audionya Saya coba drag video yang ada audionya dulu Nah contoh ini Saya drag dulu ke sini Nah ini saya pilih yang ini Oke disini kan ada audionya Saya coba play Nasib 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 ya Nah kalau ini saya klik Nah tidak ada suaranya Saya coba play Playnya itu kita klik Space pada keyboard ya Oke nah Ini saya undo dulu Oke selanjutnya Kalau disini ada hide track Kalau kita klik Dia hilang Seperti itu ya temen-temen ya Selanjutnya Nah ini ada playhead temen-temen ya Yang merah ini Playhead Nah ini ada gambar gunting atau cut Kalau kita klik ini Atau disini ada keterangannya CTRLB Itu adalah kita Men split atau memotong Kita contoh Kita klik aja Nah langsung dia memotong temen-temen Nah ini ada dua Gitu Nah selanjutnya Ini kalau kita Temen-temen perhatikan Cursor disini Nah kalau udah berubah Seperti ini Kalau kita klik Kita bisa Share seperti ini Sama aja nge trim Oke temen-temen Nah ini pun sama Trim seperti ini Gitu Oke ini Kalau kita Mau delete Kita pilih ini Langsung klik delete Kita klik delete pada keyboard Atau disini ada iconnya Gitu Nah seperti itu Oke temen-temen Pada saat kita Mengaktifkan video ini Langsung ada tools Di bagian sini temen-temen Saya coba jelaskan Satu persatu Nah bagian sini Ini adalah custom toolbar Dimana ini kita bisa Gindah nih Ini urutannya kan Seperti ini Ini kita bisa geser-geser aja Tuh Mau kemana Gitu Untuk sementara Saya cancel Nah ini ada pilihan Select ya Select itu ya Untuk memilih ini Tuh Atau untuk Mendrag ini Gitu Disini ada Quick split mode Nah kalau kita pilih C Nah dia langsung Quick kayak gini Berubah jadi Razor ya Ini atau See LED ya Nah maksudnya apa Nah ini fungsinya apa Yaudah ini Kita langsung Bisa memilih Misalnya kita Pengen motong bagian sini Kita klik kiri pada mouse Kita klik Nah dia langsung motong Oke Saya klik Klik Nah dia langsung memotong Seperti ini Ya shortcutnya C pada keyboard Nah untuk kembali ke select lagi Kita klik V Ya Nah seperti itu Oke paham ya teman-teman ya Oke selanjutnya Disini ada Delete Ya atau D Kita klik Dia mendelete Oke Sanda dulu Kita pilih Nah disini ada Split B yang tadi Ya teman-teman ya Kita klik ya Dia memotong Selanjutnya Disini ada Crop Nah atau ALTC ya Ini kalau kita klik Nah Langsung ada Pop up menu seperti ini Ini kita bisa crop Mau bagian mana aja Gitu Misalnya saya wajah dia aja Kayak gitu Lalu saya apply Nah Dia nge crop seperti itu Tapi Selain nge crop Dia juga ada fungsi lainnya Teman-teman Saya klik lagi Ini saya undo dulu Saya buat contoh Ini ya Contoh ini Saya pilih Kita pilih ini lagi Nah Disini teman-teman Tadi kan ini ada crop ya Disini ada pen dan zoom Nah Langsung kalau kita klik Ada start dan end Maksudnya apa Disini kita bisa bikin animasi ya Atau bikin pergerakan Zoom Atau panning Saya langsung contoh aja Ini kan startnya Seperti ini ya Jadi maksudnya Frame ini ya teman-teman ya Frame-nya seperti ini Endingnya ada disini Berarti dia Akan zoom in Gitu Nah Seperti ini Ini buat contohnya teman-teman ya Lalu Nah ini kita bisa coba lihat Hasilnya Tuh Dia nge zoom seperti itu Kalau kita play Nah dia nge zoom Coba kayak play Tuh Dia nge zoom Nah Kayak gitu fungsinya ya Oke saya undo dulu Nah disini ada T Kita bikin text ya Kalau kita klik ada dua pilihan Ada quick text Ada quick 3D text Sama aja Kayak bikin text Nah kalau ini contoh ada text disini Nah Langsung kita bisa bikin Misalnya Gotama Production Nah seperti itu teman-teman Nah ini langsung Bisa kita taruh sini Contohnya Yang bisa kita besarkan Disini Textnya ini Dia ada di track Kedua ya teman-teman ya Oke Nah ini kita bisa Besarkan Sesuai durasinya Video Atau semana Misal segini Bisa Gitu ya teman-teman ya Kalau yang 3D Sama Nah cuman Textnya tuh Bentukannya Kayak begini 3D ya teman-teman ya Nah misalnya Seperti ini Kita bisa adjust juga Gitu Oke Selanjutnya Nah ini dia Ada di Track ketiga ya teman-teman ya Ini bisa Kalau kita geser gini Ya bisa juga Gitu teman-teman Tapi Jadi dia berpisah ya Sama Gotama Production ini Jadi Kita taruh disini Di atasnya Supaya Sama-sama Dalam Satu durasi Yang sama ya Gitu Yang mana Buat teman-teman pemula Mungkin saya jelaskan Jadi setiap ada Track di atasnya Dia akan menutupi Track yang di bawahnya Maksudnya apa Nah ini contoh nih Teman-teman Ini tutorial ada disini kan Textnya Ini kalau saya pindahkan ke sini Gotamanya ketiban Karena apa Text tutorial ini Dia ada di Atas track yang Gotama Production Kalau ini Saya pindahkan ke atas Yang ketiban adalah Tutorialnya Oke kalau saya masukkan Clip di atas ini Ketiban semua Karena dia ada di atas Gitu jadi prinsipnya Teman-teman ya Oke saya undo dulu Oke seperti ini Oke selanjutnya Tadi sudah text Disini ada Speed Nah contoh speed ya Teman-teman ya Ini saya hapus dulu Oke saya coba drag yang ini deh Nah dia lagi berlari ya Teman-teman ya Oke Contoh klik ini Langsung kita pilih Speed ini Kita klik Nah disini ada Uniform speed Ada speed ramping Ini saya jelaskan nanti Saat menjelaskan properties Nah disini ada Pilihan slow Fast normal Kalau slow dia akan Memperlambat Fast mempercepat Normal kembali normal Kalau freeze frame Dia akan Nge-freeze kan Jadi menjadi frame gitu Contohnya misalnya Slow-mo Nah ini ada berapa kali lipatnya Misalnya 0,1 Nah otomatis durasinya Akan memanjang ya Karena dia akan Dislow kan Kita play Nah dia akan split itu Oke Kalau yang 0,5 Nah dia akan lebih Seperti itu Sebalik ya Kalau kita cepatkan Cepatkannya 4 kali lipat Nah dia akan memendek durasinya Karena lebih cepat ya Coba kita play Nah seperti itu Oke Nah saya undo dulu Nah undo itu Ctrl Z Atau yang ini teman-teman Nah ada icon undo disini Kalau ini redo Gitu Nah kalau normal Kembali ke normal ya Contoh saya pilih yang tadi Ini kan fast ya Nah kalau saya pilih normal Dia kembali ke Settingan awal ya Atau normal Nah selanjutnya disini Ada freeze frame Nah kalau kita pilih Bagian frame yang ingin Kita Bekukan Freeze kan Contoh ini Nah saya pilih ini Saya pilih freeze frame Nah dia langsung nge-freeze Oke Selanjutnya ini Saya undo dulu Oke selanjutnya Ada ini AI Matting tools Nah ini kalau kita klik Ada tiga pilihan Chroma Key Nah Chroma Key itu Biasa buat green screen Blue screen Atau yang lainnya Disini ada AI portrait Disini ada Smart cutout Nah coba Chroma Key dulu ya Yang Chroma Key Saya coba mungkin Cari yang green screen Mungkin disini ada Saya buat contoh video Kita klik stop media Saya klik Green screen Mungkin Oke nah disini ada Contoh ya buat Chroma Key Saya download dulu Nah ini saya coba Contoh ya teman-teman ya Nah ini kita pilih Saya besarkan dulu Nah Lalu kita pilih Chroma Key Nah langsung deh Tuh Hilang green screen ya Gitu ya teman-teman ya Oke Ini saya geser dulu Selanjutnya Ini ada AI portrait Nah Dia jadi Biasanya menghilangkan AI nya Filmora Dia akan menghilangkan Background Pada video Gitu Dia hanya mengambil orangnya aja Biasanya gitu Kalau AI portrait Kita coba Kita klik Nah Bener kan Tuh Seperti itu Yang mana nanti kita bisa Masukkan background yang lain Gitu Contohnya Kita masukkan background yang lain Contoh Misalnya ini Sedraq Nah seperti itu Nah gitu ya teman-teman ya Oke Saya undo dulu Oke selanjutnya Smart cut out Oke Saya coba drag dulu Sample video lagi Nah Contoh ini saya Geser dulu ya Nah ini sebenarnya Hampir sama ya Kita coba praktikan aja ya Hampir sama dengan AI portrait Cuman ini kita Ngebrush Secara manual Nah ini ada pilihannya Brush size nya Ini kita bisa Pilih Nah ini kita klik Nah dia langsung Men-select Uhuh langsung Lumayan bagus Men-selectnya ya Langsung select orangnya ya Mungkin karena backgroundnya ini Rata ya Nah ini bisa kita besarkan Brows nya kita bisa kecilkan Nah Mungkin ini kita Pilih ini buat Menghapusnya Tuh gitu Men-un-select Contoh Kayak gitu aja teman-teman Anggap contoh seperti ini ya Nah Teman-teman perhatikan Setelah kita men-select Langsung Kita Nah ini ada settingannya juga teman-teman ya Buat edge nya Seperti ini Gitu Nah ini edge fitur nya Fitur nya Atau transisi nya ya teman-teman ya Nah langsung Kalau kita udah sila gini Kita pilih Klik To start Smart cutout Kita klik Nah Nah dia Langsung membaca Langsung berproses Nah tadi dia forward Sekarang backward Oke deh Udah Lalu kita klik save Nah jadi seperti ini nih Oke kita masukkan Misalnya buat background Di belakang Kita drag Aja ini Misalnya Nah bisa seperti ini teman-teman Nah coba kita play Nah bisa seperti itu teman-teman ya Oke mantap juga ya Oke lanjut Nah disini ada durasi ya Durasi itu ya Kita cuma menyeting durasi sih Ini kurang saya pakai juga nih Misalnya contoh saya Kurangkan durasi seperti ini Tiga aja kita save Dia otomatis Ter-trim ini ya Nah kayak gitu Yang mana ini sebenarnya Kita bisa begini aja teman-teman ya Oke tapi Buat memastikan ada fitur itu Oke Selanjutnya Ini ada apa nih Motion tracking Nah ini buat men-track Pergerakan ya Nah contohnya Anak-anak nih Nah disini ada motion tracking Nah kita pilih Sebenarnya motion tracking Fitur yang Lebih advance ya Bukan pemula ya Cuma kita coba aja Kita klik motion tracking Oke Nah motion tracking ini adalah Dia akan men-tracking Pergerakan pada objek Yang kita select Nah yang kita select Berdasarkan kotak tracking ini Ya Yang mana ini Saya tracking ke Kepala anak ini Nah lalu kita pilih Disini ada pilihannya Klik to start tracking Nah ini di property ya Nanti saya jelaskan lebih lanjut Nanti kita klik Nah dia akan men-tracking seperti itu Yang mana nanti trackingannya Disini kita bisa Masukkan contoh Ini ada Add mosaic aja Nah ngeblur Ya contoh ya Ini buat contohnya teman-teman ya Nah Jadi kalau kita play Nah dia akan mengikuti Trackingannya Oke ini sebenarnya Lebih agak advance Tapi gak apa-apa ya Buat teman-teman pemula Sekedar tahu disini Ada tools Motion tracking disini Oke ini saya ando-ando dulu Oke selanjutnya Disini ada apa Ada keyframe Nah sebenarnya ini juga advance juga Cuman saya jelaskan singkat aja ya Teman-teman ya Keyframe ini Simpelnya bisa saya katakan Adalah sebuah Kunci Atau sebuah Tanda Dari nilai Yang kita Tentukan Nilainya apa Itu macam-macam Dari nilai skala Nilai posisi Nilai Apa aja Yang ada disini Nah ini property ya teman-teman ya Singkatnya ini Misalnya saya klik keyframe Di bagian sini Di frame ini ya Saya klik Oke Nah ini kan skala Ya teman-teman Perhatikan ini ya 100% Lalu saya geser ke sini Thread Nah Saya Bikin keyframe disini Saya kecilkan Nah Jadi teman-teman Perhatikan Tuh Jadi seperti ini Keyframe disini kan 100% Keyframe yang disini 50% Nah Jadi deh Kalau kita play Jadi seperti ini Gitu Dan keyframe ini Ini bisa Macem-macem Bukan hanya skala aja ya Contoh Rotate Rotate bisa saya ubah juga Contoh ya Di keyframe sini Kita aktifkan keyframe Jadi Nah ini keyframe nya rotate ya Teman-teman Perhatikan ini udah aktif Langsung saya geser ke sini Rotate nya Saya puter Segini Nah Ini udah aktif juga keyframe nya Oke Nah Coba kita play Nah Dia berputar gitu Nah kurang lebih kayak gitu ya Keyframe ya Bisa digunakan di semua property Yang ada pada elemen Elemen Video Audio Gambar Text dan lain sebagainya Gitu ya teman-teman ya Oke Selanjutnya disini ada Speech to text Ini fungsinya Untuk merubah Audio Disitu ada suara kita Gitu Akan diubah menjadi Text ya Nah ini mungkin Saya jelaskan nanti ya teman-teman ya Karena masih banyak fitur selanjutnya Khawatir durasinya kelamaan Oke Nah selanjutnya Di bagian sini teman-teman Nah disini ada Filmora Copilot Ini kalau kita klik Ini seperti kayak Copilot Filmora Akan membantu kita Nah disini misalnya kita caranya Pakai bahasa Inggris ya Contohnya How to edit color Misalnya contoh gitu aja How to edit color XAI Kita klik Nah dia langsung menjawabnya Edit color in Filmora You can use the color properties Adjustment Fitur Nah kayak gitu teman-teman ya Dia akan membantu Mungkin ini pakai bahasa Inggris Untuk sementara Mungkin selanjutnya update-an Ada bahasa Indonesia Siapa tau gitu Intinya Filmora Copilot itu Kalau teman-teman ingin menanyakan Berkaitan Fitur-fitur pada Filmora Gitu bisa disini Oke kita close Nah disini ada Render preview Nah render preview ini adalah Ibaratnya kayak Pra-render ya Mungkin saya bisa artikan Jadi gini loh Kalau teman-teman projectnya ini Udah banyak Kan nanti akan berat ya Karena ada efek Ada segala macem gitu Kadang kalau kita play Ini dia nyendet gitu Patah-patah Nah kalau terjadi patah-patah Kita klik render preview Kita klik Nah dia akan Merendernya Tapi bukan render hasil Final ya Tapi hanya merender Sementara aja Supaya pada saat kita Setelah render preview Kita play Dia ada smooth lagi Gitu ya teman-teman ya Oke selanjutnya Disini ada add marker Nah ini buat marker aja Nandain Kalau kita klik ada Gitu Gitu teman-teman Oke nah kalau disini Untuk record voiceover ya Nah ini saya hapus dulu Nah saya klik ya Contoh Saya klik Nah ini udah ada Device saya menggunakan ini Zoom recording Inputnya ada Nah ini savenya kesini Countdownnya 3 Maksudnya pada saat kita Klik record Akan terhitung 3, 2, 1 Bawa record Oke kalau ini mute project Kalau kita aktifkan Misalnya di project kita ada audio Itu akan di mute kan Sementara di saat kita Merecord Voice over saya Oke coba saya klik ya Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Gotama Production Oke Oke kita klik Oke ini di hasilnya Coba kita play Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di Gotama Production Oke Oke seperti itu ya hasilnya ya Oke ini saya undo dulu Oke selanjutnya disini Ada audio mixer Oke nah ini Channelnya ya ini track Video 1, 2, 3, 4 gitu Nah ini masternya ya Kita play Nah buat contoh saya drag dulu yang ini nih Karena ini video yang ada audionya Ini saya hapus dulu Setrack ini Oke saya play Susah kita lihat ya Susah kita lihat ya Sudah keluarga pada nuntut Kapan kawinnya anca Kapan kawinnya Bisa kita turunkan Gimana kawin Atau ini kita Ke left Ini right stereo nya gitu Nah ini bisa kita main Gitu Gitu ya teman-teman ya Oke Oke selanjutnya Disini ada Nah disable Timeline snapping Nah ini maksudnya apa Ini saya potong-potong dulu Cut 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 Misalnya ya teman-teman ya Nah Kalau kita ini aktifkan Di saat kita mau Geser ke sini Dia akan snap Nah gitu Nah seperti itu Misalnya ini pun juga Saya geser ke sini Dia snapping ya Jadi Lebih memudahkan kita ya Gitu Nah kalau kita non aktifkan Nah ini Dia kita harus pelan-pelan Nah kalau nggak kelebihan gitu ya Contoh nih kita besarkan Nah gitu Tapi terkadang kita butuh juga Yang presisi Pakai manual Kita non aktifkan ininya Gitu Untuk sementara kita aktifkan Gitu Oke Selanjutnya disini Biasa Ada zoom to fit Nah kalau kita klik ini Dia akan Nge-zoom in Atau out Menyesuaikan durasi Footage yang ada Pada timeline gitu Ini kalau ini Untuk Mengecilkan Atau membesarkan Yang mana Ini saya jarang menggunakan Saya gunakan Tekan control Pada keyboard Langsung kita scroll mouse Dia jadi mengecilkan Seperti ini Oke selanjutnya Disini ada Nah meter ya Kalau kita aktifkan Seperti itu Dimana Kalau kita play ada audionya Nasib Nasib Aduh Bener-bener Pusing amat nih orang Oke teman-teman Masih semangat Oke Semangat ya teman-teman Oke teman-teman Yang bagian sini Ini adalah preview Teman-teman ya Dimana disini ada pilihannya Ada full quality Ada setengah Ada seperempat Maksudnya apa Di saat ini Videonya sudah berat ya Teman-teman ya Misalnya ada project ya Sudah banyak Itu berat Patah-patah Itu kita bisa turunkan Menjadi setengah quality-nya Atau seperempat Gitu Yang mana kalau kita play Dia jadi Lebih agak pecah-pecah gitu Tapi kan kadang Kita butuhnya Untuk play-nya Tidak patah-patah gitu ya Oke untuk sementara Kita fullkan Nah disini ada Pilihannya Video scope Kalau kita klik Nah disini ada Parameter-parameter Pewarnaan ya Teman-teman ya Gitu Lumayan juga Nah ini kita bisa Ubah-ubah Nah ini non-aktif kan Kita klik lagi Nah disini Ada playernya ya Disini ada Backward Ini forward Ini play Ini pause Kita klik lagi Dan ini kita stop Gitu Nah dan disini Ada in point Sama out point ya Maksudnya apa Nah misalnya ini kita Pilih yang ini ya Teman-teman ya Nah sebelum kita drag Kesini Ya Kita bisa Pilih dulu In out-nya Saya pengen Video ini Untuk awalan Kita klik ini Oke Nah ini play Bisa sampai segini Kita klik out Nah jadi Hanya Bagian ini aja Yang akan Masuk ke Timeline-nya Langsung kita Pilih Kita bisa drag Kesini Nah Langsung kita Kita lihat ya Nah bagian ini aja Caranya pun juga Selain kita drag Kesini Ini kita juga Bisa pilih yang ini Teman-teman To insert clip Kalau kita klik Dia langsung Insert kesini Teman-teman ya Nah ini pun Insertnya ada pilihannya Ada insert clip After cursor Yaitu setelah Cursor ini Override clip Kalau kita klik Dia akan meniban Clip yang ada Di timeline Atau cursor disini Dia akan meniban Selanjutnya Ini insert clip At the end Dia akan insert Di akhiran clip Yang terakhir Ini Gitu Oke teman-teman Selanjutnya Saya ingin menjelaskan Tentang property Tab property Yang disini ya Tadi sudah saya jelaskan Sedikit demi sedikit Tapi ini saya akan menjelaskan Lebih detail Berkaitan tab property Jadi yang tadi saya jelaskan Ini saya hapus dulu Disini saya sudah ada Empat Contoh file ya Ada video Ada text Ada image Ada audio Ya Yang mana Setiap elemen ini Propertiesnya berbeda Yang ada disini Oke Nah untuk contoh Saya pilih Video disini ya Teman-teman ya Oke Nah disini teman-teman Perhatikan Di tab properties Ada Tab-tabnya juga Ada banyak Disini ada video Audio Color speed Nah dimana property ini Kita Bagian video pun ada Basic Match AI Tools Dan animation Ini saya akan jelaskan Basicnya aja teman-teman ya Mungkin untuk detailnya Di tutorial selanjutnya Contoh ya Kalau untuk video Nah disini Propertynya ada banyak Ada scale Scale itu Kalau kita klik ini Untuk membesar Kecilkan ya Teman-teman ya Ya di bagian transform Gitu ya Nah disini ada posisi Posisi juga kita bisa Geser tuh Kanan-kiri Nah ini propertiesnya Oke Nah disini ada rotate juga Bisa kita ubah Gitu Nah ini bisa kita animasikan Menggunakan keyframe Yang tadi saya sempat jelaskan ya Nah untuk reset Pilih yang ini Oke Nah ini ada flip Nah kita bisa ubah Seperti ini Nah disini ada blend mode juga Nanti saya jelaskan selanjutnya Opacity juga ada Gitu Backgroundnya juga Bisa di blurkan Contohnya Kalau kita pilih blur ini Cuman kita harus kecilkan scale-nya Nah dia Seperti ini Gitu Ini ada banyak banget ya teman-teman ya Nanti teman-teman silahkan Kulik sendiri ya Nah disini ada audionya Audio Karena video ini ada audio Nah karena video ini ada audionya Jadi disini Adalah property audio Pada video ini ya Saya coba play Nasib Nasib Nah itu kan ada suaranya ya Nah ini ada suara musik juga ya Ini saya turunkan dulu Sementara Kita pilih dulu yang ini ya Kita pilih dulu yang ini ya Audionya ya Videonya maksudnya Tadi ini yang ini Yang audionya Nah kita pilih video ini Kita kecilkan lagi Kita kecilkan Nasib Nasib Nah seperti itu Kalau ingin besarkan Nasib Nah seperti itu ya Bisa kita ubah di property Ini juga Right and left-nya Bisa Fade in Fade out-nya bisa Gitu teman-teman ya Macem-macem Nah kalau udah color Nah bisa disini Nah disini ada pilihannya banyak juga Saya jelaskan basic aja Kalau white-nya bisa kita ubah Ini saya besarkan dulu deh scale-nya Oke kembali ke color Nah disini Bisa kita tajamkan Vignette kita bisa Tambahkan Seperti ini Gitu Nah ini basicnya ya Nah disini baru ada Color Macem-macem Nah disini complete ya Teman-teman ya Nah disini ada speed juga Gitu Kalau kita klik ini Dia akan mempercepat Nah seperti itu Oke Nah di bagian titles Kalau kita klik titles Nah Propertinya beda juga Ada titles dan video Dimana disini kita bisa ubah Gitu Dari mulai stylenya Dari Dari ini kita bisa ubah juga Namanya Contoh lagi Nah bisa seperti ini Nah bisa seperti ini Terus kita kecilkan Gitu Ada rotate juga Bisa kita ubah Scale-nya bisa ubah disini Rotate-nya bisa disini Dan semacamnya Nah ini ada animation juga Gitu Ada in out loop-nya Contoh Kalau ini Nah muncul seperti itu Kalau ini Nah macam-macam Teman-teman silahkan Klik sendiri ya Di property text ini Nah kalau image Kurang lebih sama ya Kayak video Cuman gak ada Kalau kita klik ini Gak ada audionya Karena image ini Memang gak ada audio Gitu Hanya image Dan ini kurang lebih Hampir sama Kalau yang basicnya ya Hampir sama kayak tadi Gitu Oke selanjutnya Ada bagian Audio Teman-teman Yang ini ya Teman-teman ya Oke Nah ini sebenarnya Kita bisa volume Besarkan kecilkan Dari sini Nah ini pun juga Nih Tuh Kalau pointer mouse-nya Udah berubah Jadi Tangan ini Gitu Nah disini ada D-noise ya D-noise ini adalah Kita menghilangkan Background noise Pada audio Yang kita pilih Gitu Ini ada fiturnya Jadi Kalau teman-teman Pada saat merekam Ada suara bising Gitu Kayak kipas angin Ada orang lewat Atau apa Bisa pakai D-noise ini Kita aktifkan Di bagian ini Nah Wind removal Itu Kalau ada suara angin Gitu Dan ini normal D-noise ini Kita aktifkan semua Itu nanti hasilnya Lebih bagus Nanti teman-teman Silahkan coba sendiri ya Oke Kurang lebih seperti itu Ya teman-teman ya Untuk yang terakhir Langsung saya ingin Praktekan Membuat project Di timeline ini Supaya teman-teman Bisa langsung Memahaminya juga Fitur-fitur yang Sudah tadi Saya jelaskan Segudang fitur ya Tadi pada film Mora Kita langsung Praktikan Oke Kita langsung Praktikan aja Ini saya Hapuskan dulu Yang pertama Saya langsung Mau drag Beberapa video Oke Mungkin 5 video dulu Ini saya langsung Drag seperti ini Oke Dia langsung Dia langsung Nah membuat Timeline Timeline Seperti ini Teman-teman ya Project timeline Seperti ini Oke teman-teman Singkat aja Pergini Saya pengen Cut Ini langsung Saya delete Nah Ini ada jeda Teman-teman Kalau kita pengen Menghilangkan jeda Kita bisa Pilih jedanya ini Langsung klik Delete Atau ada cara Nih Yang langsung Misalnya kita Nggak usah Nggak mau repot-repot Begini Hapus Nanti saya ini Cut lagi Saya delete Ini langsung Ini masih ada jeda Gimana sih Supaya ini otomatis Sebegini Ada Nah caranya apa Ini saya undo dulu Nah Ini teman-teman Toolsnya Nah ini Tadi saya Ke skip ya Teman-teman Ini adalah Open auto ripple Nah kalau kita aktifkan Contoh ini Saya hapus Nah Dia langsung delete Seperti ini Jadi mempermudah Saya ya Jadi saat ini Saya mau potong Saya mau potong Misalnya ini Yang ini saya mau delete Nah Dia langsung Clip selanjutnya Akan merapat Yang mana Untuk project yang sekarang Mempermudah saya Tapi kalau ada project Yang selanjutnya nih Memang sengaja Pengen ada jeda gitu Yaudah ini kita non aktifkan Langsung ini Misalnya kita cut Misalnya pengen ada jeda Yang ini nih Kita delete Nah Memang sengaja Ingin hilang dulu Baru ada Seperti itu Nah untuk sementara Saya aktifkan dulu Oke Buat contoh aja Makanya saya potong Pendek-pendek aja Atau kita trim Seperti ini Nah Oke Ini buat contohnya Teman-teman ya Oke Setelah saya memasukkan ini Video semua Langsung saya mau Memasukkan audio Nah yang ini Colorful life ya Langsung saya drag ke sini Wah Panjang sekali Oke ini Saya kecilkan dulu ini Oke Nah ini Nah bagian sini Saya cut Oke ini saya delete Oke sudah ada elemen Video Audio Ya Nah di bagian audionya Saya pengen Fade in ya Nah fade in Maksudnya apa sih Nah itu teman-teman Perhatikan Jadi dia dari Nggak ada suara Menjadi ada Gitu Jadi transisi Jadi nggak kaget Tet Gitu Langsung Tet Gitu ada Nah kayak gitu Fade in Nah fade outnya juga Tadi bisa pakai ini Disini Atau Teman-teman perhatikan Disini tuh Ini kita bisa Fade in dari sini Nah gitu Oke selanjutnya Saya mau Masukkan Transisi Jadi di Antara video ini Ada transisinya Kita pilih Transisi Nah disini ada Masukkan Seperti ini Nah transisi Bisa kita juga Ubah nih teman-teman Durasinya tuh Bisa kita pendekan Contoh Nah kayak gitu Ini saya Main drag-drag aja ya Contoh ya Ini keren juga Nah disini Saya ingin Fade out ya Fade outnya Dislove yang ini Jadi Di endingnya Dia Nah kayak gitu Lalu saya ingin Tambahkan Titles Nah Saya ingin Tambahkan text Oke ini Buat contoh aja Teman-teman Gutama Production Nah saya ubah gitu Nah ini saya ubah Present gitu Alala Oke teman-teman Ini udah jadi ya teman-teman ya Contoh project simple Disini ada 5 video Terusnya saya tambahkan Transisi Nah disini ada text juga Gitu Dan ini ada Audio nya Audio background Gitu Nah project kita udah jadi Tahap terakhir adalah Kita export Nah export caranya Langsung kita klik bagian sini Teman-teman Nah disini ada export Kita klik Nah ini ada local Ada device Ada ini Nah kalau youtube Ini kita Kalau login di youtube Dia bisa langsung Link ke youtube Untuk kita upload youtube Nah ini pun sama Di tiktok Vimeo Dan ini ada format dvd Nah disini ada local dan device Ini hampir sama Bedanya kalau device Itu kita bisa pilih device nya Ada iphone Ipad Ataupun android Atau semacamnya Ada preset nya teman-teman ya Nah kalau local Ini yang saya pilih Nah disini ada name Kita pilih name Contoh Tutorial Film Mora 13 Untuk Pemula Nah ini save nya dimana Saya ini di drive d Kalau untuk diubah Kita bisa pilih Contoh di desktop Misalnya kayak gitu ya Kita select Folder Oke Preset nya Match to project setting Nah maksudnya apa Kalau match to project setting Maksudnya Disesuaikan preset nya Sesuai project setting kita Yang mana full hd Nah kalau untuk kita ubah Bisa kita klik setting disini Nah Ini kita bisa pilih Quality nya apa Lower Recommended Atau higher gitu Simple nya Recommended aja gitu Tapi kalau teman-teman mau mengulik Bisa Kita pilih higher Nah ini berkaitan Beat rate nya Beat rate semakin besar Ya hasil nya semakin Bagus Tapi size nya semakin besar Gitu Nah kita ngeliat standart nya Kalau standart nya full hd 25 fps Itu biasanya 10.000 kbps Kalau yang full hd 60 fps Itu biasanya 12.000 kbps Atau 12 mbps Nah kurang lebih seperti ini Nah untuk sementara Kita pilih yang recommended aja Kita klik apply Nah format nya disini Kita pilih mp4 ya Ada macem-macem Tapi untuk Compatible ke semua device Kebanyakan mp4 ya Nah quality nya yang tadi Sama kayak di setting Kita pilih recommended aja Gitu Ya nah resolusinya Ini full hd Frame rate nya 25 Sesuai project Kalau mau diubah bisa Ada yang 24 fps Dan seterusnya Nah disini mau di backup Enggak ke cloud Saya enggak Auto highlight Tidak Enable GPU Acceleration Video encoding Nah jadi disini temen-temen Kalau laptop nya Atau PC nya mempunyai Graphic card yang terpisah Contohnya kalau Saya menggunakan Aati Radeon Ada juga laptop saya NVIDIA gitu Nah itu kita aktifkan Supaya apa GPU acceleration ini Bisa membantu Processor pada saat Rendering Sehingga mempercepat Prosesnya temen-temen ya Nah disini ada Duration nya 16 detik Size nya kurang lebih 17 mbps gitu Oke Nah disini Sebelum kita export Disini ada thumbnail Nah disini Lucunya ada thumbnail ya Dimana kita bisa Milih Kita klik edit Nah di frame mana Yang kita pengen pilih Contohnya Misalnya Saya ini deh Gotama Production Present Nah ini kita klik Edit Ini kita bisa pilih juga Tuh ada template nya Temen-temen Contoh Kalau yang travel ini Nah ada kayak giniannya Atau macem-macem Nah ini kita bisa ubah juga Kata-katanya temen-temen Tutorial Contohnya kayak gitu Misalnya dikecilkan Misalnya disini Ini bisa kita delete juga Nah contohnya Seperti ini gitu Nah ini bisa kita ubah ya Kalau untuk sementara Saya cancel aja Saya don't save Saya udah cukup Thumbnail nya yang seperti ini Gitu Oke kita langsung klik Export Kita klik Nah dia lagi Berproses Oke dan inilah Hasilnya Oke temen-temen Gimana tutorialnya Mantap ya Sebenernya masih banyak lagi Fitur-fitur yang bisa saya detailkan Tadi ya Di Filmora Tapi berkaitan durasi Jadi saya agak percepat Dan memang ada yang beberapa Saya skip ya Supaya mempersikat waktu Ini aja mungkin Saya bisa perkirakan Sudah hampir sejam ya Tapi gak apa-apa Semoga temen-temen Dapat memahaminya Kalau temen-temen Ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan menjawabnya Sebisa saya Oke temen-temen Akhir kata Jangan lupa like Subscribe ya Gotama Productions Buat yang belum Buat yang sudah Saya ucapkan terima kasih banyak Support dari temen-temen Sangatlah berarti Buat saya Sehingga membuat saya Lebih bersemangat lagi Membuat konten-konten Kedepannya Untuk temen-temen Oke temen-temen Sampai ketemu lagi Di Gotama Productions Selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax